Intro Saya berada di Manuari untuk menyampaikan inspirasi dari kota yang indah ini. Inspirasi parenting kali ini saya ambil dari bukunya Johnstone MV yang judulnya adalah Developing in the Plasticity Brain. Bagaimana otak dibangun dengan konsep atau karena sebuah teori pemahaman ilmu yang baru yang bernama Plasticitas Otak. Otak itu plastis gitu ya. Plastis itu artinya bisa dibentuk. Otak mampu melakukan reorganisasi setara struktural dan fungsional. Dan kalau secara volume berhenti di umur 17 tahun maka sebenarnya secara fungsional dan struktural itu masih bisa berlangsung terus hingga seumur hidup. Memang ketika orang sudah tua sudah semakin pelan tapi masih bisa. Misalnya fungsi kecerdasan emosi, kecerdasan sosial. Maka ketika orang dewasa makin mature, makin matang, tergantung stimulasinya yaitu pengalaman. Maka dibuatkan istilah yang yaitu personal experience development. Developmentnya otak tergantung pengalaman pribadi. Pengalaman-pengalaman itu menstimulasi otak. Ketika orang dewasa sekalipun mengalami stimulasi-stimulasi yaitu pengalaman-pengalaman yang membuat dia emosinya cerdas. Makin bijaksana. Nah itu kan usianya tetap aja masih berlangsung terus gitu ya. Pertumbuhan otak yang mengatur kebijaksanaan, hikmat, orang punya akal budi, masih berlangsung terus. Nah tapi saya akan gunakan konsep-konsep plastisitas otak ini di dalam mendidik anak. Dalam konsep plastisitas otak maka ketika bayi lahir dengan 100 miliar neuron itu akan membentuk jaringan-jaringan neuronal yang baru kalau dia mengalami stimulasi dalam konsep yaitu experience dependent. Artinya konstruksi jaringan neuronal itu merupakan hasil reaksi individu dengan pengalaman pribadinya. Jadi setiap anak itu perlu diberi pengalaman pribadi. Dia punya pengalaman bagaimana bertanggung jawab, mengerjakan PR sendiri tanpa dibantu. Dia struggle, berjuang, ah dan akhirnya bisa dia adventure untuk menemukan sesuatu, untuk mengikuti jejak. Hal-hal yang bersifat individu, pengalaman personal di mana dia sadar dirinya bisa dan wah menyenangkan, asik. Nah itu hal-hal stimulasi seperti itu yang penting di dalam pengembangan otak. Karena itu anak yang overprotected tidak banyak mengalami hal-hal semacam ini. Tapi anak yang diberikan kebebasan, kreativitas, otaknya lebih maksimal di dalam hal bertanggung jawab, mencoba hal yang baru, menyelesaikan sebuah tugas. Orang tua bersifat sebagai mentor atau coach di mana anak dibimbing, diajari tapi dilatih. Nah bahkan diberi kesempatan sendiri untuk mandiri. Makin besar usianya maka kesempatan itu makin lebih leluasa. Misalnya Pak, kesempatan bisnis, kesempatan diberi modal untuk gagal, untuk maju lagi, itu pengalaman-pengalaman yang menstimulasi otaknya untuk memiliki cerdas bisnis. Financial intelligence, entrepreneur intelligence. Karena kesempatannya pun makin bervariasi sesuai dengan usianya. Tapi prinsipnya adalah anak perlu diberi pengalaman pribadi untuk mengembangkan dirinya. Karena itu orang tua perlu berani melepas anaknya, memberikan dia pengalaman-pengalaman yang baru, yang bergairah, yang menyenangkan. Adventurer, ketika masih kecil anak batita, balita dikasih kesempatan tidur di rumah neneknya, kakeknya, sama kakeknya dibawa ke sungai, bawa ke gunung, bawa ke mal, tergantung lingkungan kakeknya. Tapi itu hal yang berbeda dengan lingkungan orang tuanya. Wah dia pulang bercerita senang sekali. Artinya otaknya sedang distimulasi. Karena itu mari kita mengerti mengenai hal ini dan menjadi orang tua yang bijaksana, yang memberikan kesempatan kepada anak-anak memiliki pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena pengalaman-pengalaman itu sebenarnya merupakan stimulasi otak. Dan pengalaman itu tentu bukan pengalaman traumatis, bukan pengalaman pornografi, bukan pengalaman dihajar, digebuki. Tapi pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Manu Wari. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!